Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh, jumpa lagi bersama saya di channel Fanny Ruswandi Dimana channel ini menyajikan berbagai info menarik Yang bermanfaat maupun yang setengah-setengah Yang akan membuat anda gabut menjadi suntuk Damai menjadi ribut Oke pemirsa, sekarang di kota Cilegon Sedang kedatangan tamu spesial nih Dia adalah seorang pendakwah yang saya cintai Sekaligus seorang habib yang saya muliakan Insya Allah, hanya Allah yang tahu hati saya yang mencondongan terhadap hal-hal yang lurus Dan hanya kepada Nabi-Nyalah Rasul kita Muhammad Selamat Rasulullah SAW untuk meminta syafaatnya Dia adalah Habib Rifqi Al-Laidrus Berikut profilnya dilansir dari Jakarta iNews ID Profil dan biodata Habib Rifqi Al-Laidrus Pemilik nama lengkap Abdullah Rifqi Al-Laidrus ini merupakan seorang pendakwah berkebangsaan Indonesia Ia lahir di Kuningan, Jawa Barat 5 Desember 1984 Rifqi Al-Laidrus memiliki sebutan Habib di depan namanya Karena merupakan keturunan Nabi Muhammad Rasulullah SAW Hal itu dapat dilihat dari marganya Al-Laidrus Yang merupakan cucu dari marga As-Segaf Ayahnya Gai Haji Habib Syarif Muhammad Al-Aidrus Juga merupakan seorang habib sekaligus tokoh Nahdlatul ulama garis lurus Terkenal di Jawa Barat Karenanya ia lahir dan tumbuh sebagai seorang muslim yang religius Habib Rifqi Al-Laidrus diketahui telah menikah dengan seorang wanita keturunan Nabi Muhammad SAW Atau biasa disebut Syarifah pada 19 Agustus 2015 Istrinya itu bernama Rizka Faradiva Sahab Dari pernikahan tersebut Habib Rifqi Al-Laidrus dan Syarifah Rizka Faradiva Sahab telah dikaruniai seorang anak bernama Fakih Al-Laidrus Juga merupakan seorang anak bernama Fakih Al-Laidrus Terima kasih Habib Rifqi Al-Laidrus Sudah meluangkan waktu istilah turahmi di masjid Al-Ibti Hadiah Temu Putih, Cilegon, Banten Semoga Habib Rifqi menjadi salah satu pemimpin umat dan bangsa Indonesia ke depannya Yang memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah Tidak ditambah maupun dikurangi Oke terima kasih kepada penonton setiap channel ini Yang sudah menyimak sampai habis videonya Saya undir diri dulu ya Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh